Intro Datang dari mimpi semalang Terima kasih telah ketemu lagi sama aku Ades Listio Senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada video tutorial kali ini Aku mau sharing tutorial lagu dari Bayung Teduh Judulnya Angin Pujaan Hujan ya Aku hari ini mau share chordnya aja Jadi untuk melodinya mungkin aku share di episode selanjutnya ya Untuk itu langsung saja kita mulai go tutorialnya Let's go Ya oke mari kita mulai tutorialnya Jadi lagu ini tuh chordnya cukup susah ya Kebanyakan nanti menggunakan chord balok atau chord gantung ya Kayak gitu Kita langsung mulai aja kali ya Dari bagian intronya ya Intronya seperti ini Nah itu bagian intronya Kita coba bedah dulu ya Chordnya dari Emaier 7 Tapi senar 1 nya kita open ya Ini yang aku pakai senar 2, 3, 4 aja Bassnya aku ambil 6 Ya senar 6 open Kayak gini Jadi petikan awalnya seperti ini Bass 1, 2, 3, 1, 3, 4 Kayak gitu Oke Aku ulangi pelan-pelan Kayak gitu Kemudian ke B B nya bentuknya seperti ini Jadi senar 6 nya itu di B Bass B Kemudian senar 1 nya di fret 11 Dipetik bareng Terus senar 3 Fret 8 Kayak gitu Kayak gitu Aku ulangi dari awal Nah seperti itu Terus selanjutnya Urut ya Kayak gitu Jadi dari 6 Open 4, 3, 2, 1 Kayak gitu Terus 3, 2, 3 Oke 3, 2, 3 Terus ke B B yang seperti ini B nya kan ini Yang biasa ya Jadi gak pakai yang sebelah sini Ini petik 1 dan 6 bareng Terus 3 Kayak gitu Terus Kayak gini lagi Oke Terus ke B yang kayak gini lagi Tapi Lanjutannya bukan senar 3 Tapi senar 2 Kayak gitu Nah gitu Terus habis itu Ini sama ya Sama kayak tadi ya Nah terus dikejreng Ke chord B Kayak gitu Aku ulangi pelan-pelan Dari awal Eh salah Nah Itu adalah bagian intro nya Teman-teman Sekarang kita coba Mainkan Chord yang ada di bagian First nya ya Tapi seperti biasa Biar gak kena copyright Aku gak sambil nyanyi Nanti di bawah sini ada lirik Dan chord nya Yang teman-teman bisa Sambil nyanyi Versenya seperti ini Aku datang dari mimpi Sambil nyanyi Terima kasih sudah menonton nah itu chord yang ada di bagian verse nya teman teman pola strumming nya ini agak susah juga ya, jadi strumming nya seperti ini, jadi bass ya kita petik, kita genjering dominan nya itu senar bawahnya kayak kita mainin kentrung gitu ya jadi habis nah, waktu down, up, down itu dimatiin, jadi kayak ngambang gitu kita mainin chord nya ngambang gitu biar suaranya itu ke mute kayak gitu paham ya teman teman ya ini kalau misalkan teman teman belum bisa strumming seperti ini, coba dilancarin dulu pakai satu chord aja dulu kayak gitu kayak gitu, paham ya teman teman ya nah, habis dari E minor 7 terus ke A minor 7 ke D7 diulang 2 kali terus yang merah seperti E minor 7 sebenarnya kita mau pakai chord yang biasa aja itu juga bisa ya cuma nge-mute nya agak susah ya misalkan nah, itu kan agak susah kan mending pakai chord gantung sekalian jadi nge-mute nya lebih gampang gitu ya nge-mute nya lebih gampang ya terus ke A minor 7 nah, C minor 7 nah, B minor 7 nah, E minor 7 A minor 7 terus yang 2 chord terakhir kayak gitu jadi eh, salah C minor 7 ya, sorry ya C minor 7 dia 7 kayak gitu oke, paham ya teman teman ya habis itu ke bagian ref ya teman teman bagian ref nya coba aku main du sang pujaan tak juga datang ان Appreciate что b oke te pow en 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 Nah itu chord yang ada di bagian dan rev nya teman-teman dari E minor 7 ini strummingnya sama kayak bagian first tadi ya E minor 7 terus ke A minor 7 E minor 7 lagi terus ke A minor 7 G crash minor 7 berdua C crash minor 7 lara F crash minor 7 terus ini sama juga ya dong dong ya salah A minor 7 sorry terus B7 kayak gitu terus dulang dua kali gitu paham ya terus endingnya E minor 7 A minor 7 B7 sebelum masuk ke bagian solo gitarnya ya oke habis ini kan ke bagian solo gitar itu mungkin aku share di episode selanjutnya pada video tutorial kali ini aku ngebahas chord nya aja biar durasi video ini gak terlalu panjang ya nanti melodinya itu cukup gampang juga nanti bisa aku share di episode selanjutnya kita langsung lompat aja ke bagian rev yang terakhir ya oh iya chord di bagian solonya itu sama kayak bagian rev ya yang barusan kita mainin itu sama melodinya itu chord nya sama kayak bagian rev kemudian rev yang terakhir itu sama juga kayak rev yang pertama cuma tadi kan pengulangannya dua kali ya dua kali putaran kan kalau yang rev terakhir ini tiga kali ini coba aku mainin bagian rev N nya yang bait terakhir aja ya biar gak terlalu panjang karena byte satu dua itu sama kayak rev yang pertama ya nah outro nya seperti itu ya sama kayak bagian apa namanya bagian intro tadi ya terus ditutup sama chord E minor 7 seperti itu ya mungkin itu aja yang bisa aku bagi hari ini semoga tutorial ini bermanfaat nah tunggu tutorial lagu selanjutnya terimakasih sudah menonton sampai jumpa dadah